Yo'yoyo! 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 What's up, siswin kita lagi bersama aku, Kopx Gaming. Selamat datang lagi di video hal yang gua pelajari dari Top Global Mobile Legends. Oke, hari ini kita akan menganalisis top 1 Global Kimmy yang bernama Good Boy. Kimmy ini juga termasuk salah satu hero yang sering sekali request kalian aja. Kalau kalian mau request hero top global ini, kalian komen aja sebanyak-banyak di bawah. Babang Good Boy ini. Kenapa mukanya begini ngeselin banget mukanya Babang Goodboy ini berasal dari Amerika guys ya Dan dia top global Xbox dan juga top global Kimi Poin tertingginya season ini adalah 1800 Dan Kimi nya sendiri disini memiliki 2100 match dengan win rate 89% Hampir 90% guys ya sudah tidak ngotak ini human sekali dia pake Kimi nya Kita akan bongkar rahasia dia guys kenapa dia punya win rate setinggi ini guys ya Sebelum menujuin game yang gue pengen ngasih tau video ini berasal dari channel Victory Mobile Legends Jangan lupa lupa subscribe channelnya Babang Victory Biar dia makin semangat upload video top global mobile legend lagi guys ya Langsung aja tanpa banyak bacot kita menujuin gamenya let's go Oke guys kita sudah dadiin gamenya Seperti biasa kita akan ngebahas preparation top global Kimi ini dulu guys ya Pertama-tama disini dia menggunakan sepatu magic yang nambahin magic damage Terus item keduanya dia pake raptor macete Item ketiganya blade of despair Item keempatnya glowing one Item kelimanya holy crystal Dan item terakhirnya winter truncheon guys ya Ini sebenernya kalau posisi lagi kalah kayak gini guys Karena Kimi ini butuh banget winter truncheon biar bisa bertahan lah Tapi kalau posisi lagi menang bisa kita rubah pake item glowing one ya Yang bisa buat ngebusin armor musuh ini bagus juga guys Dan untuk sepeda sendiri dia disini kadang menggunakan purify Kadang menggunakan flicker tergantung si kontrol panjang ya kan Situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan Kalau musuhnya punya stun-stun yang nyakitin pake purify Kalau kira-kiranya butuh buat kabur-kabur pake flicker guys Atau bisa buat ngejar musuh juga flickernya ya Dan untuk emblemnya sendiri yang unik ternyata guys ya Top global Kimi ini dia menggunakan jungle guys Yang nambahin hybrid attack Gue juga gak tau hybrid attack apa sampe sekarang Coba kalian komen guys ya artinya hybrid itu apa Terus yang kedua ini ngurangin damage dari monster jungle Jadi dia bisa nge-jungle dengan sangat mudah ya kan Terus yang ketiganya ini menurut gue dia kenapa ngambil item jungle Karena dia mau ngambil yang ketiganya ini guys Jadi dia kalau ngasih damage ke lord, turtle, atau turut itu bakal bertambah 15% Damagenya lumayan ya Dan kalau misalnya nerima damage dari lord, turtle, atau turut bakal berkurang 20% Damagenya guys Kenapa dia pake jungle? Karena dia bener-bener mau main early game guys ya Dimana Kimi ini adalah hero yang sangat-sangar di early game Nanti kita akan ngebahas ya Sepanjang match kenapa Kimi ini bisa dijuluki sebagai marksman atau mage early game Oke guys disini dia menggambil mid Dia kan disini disupport sama Kufra Dan yang anehnya musuh disini kenapa ada X-borg di mid Ini kenapa ini player-player Amerika ini Gue gak ngerti ini meta apa guys ya Dan Hayabusa-nya Aduh gak jelas Kocak sekali guys ya Hayabusa ngapain disitu itu Akhirnya diambil junglenya sama Kimi Akhirnya di kill juga ya Free kill, first blood dari Kimi guys Gila mainnya barbar banget sih Kimi sih Akhirnya dia bisa dapet kill disitu guys ya Bener-bener mantap jiwa Dan dari musuhnya juga Aneh juga posisinya ya Mungkin kalau kayak gini sih harusnya Hayabusa sih yang di mid sih X-borg harusnya ngambil offline Terus M.M.nya di atas sama mage Baksianya jagain Hayabusa di mid Cuman ya gue gak ngerti juga lah Biasanya juga Hayabusa awal-awal kan ngebuff ya Cuman dia ngapain tuh nge-jungle tadi tuh guys Aneh tuh guys metanya ya Coba tolong orang Amerika komen di bawah Kenapa meta kalian tuh aneh-aneh ya gitu Ya pokoknya gitu dah guys ya Make Kimi nih yang pengen gue tekankan sebenernya Kimi-nya Kimi ini bisa di mid bisa di bawah Dia bisa jadi hero mid Bisa jadi hero marksman gitu Tergantung sih con Lo maunya kayak gimana Cuman yang pasti mainnya harus barbar kayak gini guys Ya dari early game ya Karena Kimi ini kuat banget di early game Damage-nya sakit banget Bisa lo liat tadi kan Dia dapet Hayabusa tank pun jadi kerupuk sama dia di early game Dia langsung dapet 2 kill Terus dapet buff disini guys Buff gold ya kan Mantap jiwa udah disini guys Apalagi disini Kimi-nya enak banget ya kan Disupport sama tank kufra gini Aduh enak banget guys Tuh main barbar banget kan Padahal darahnya sekarat tuh guys Kakak takut-takutnya ini bocah kimak emang Dimajuin lagi dimajuin lagi Tuh gila berani banget guys ya Gord tuh dimajuin terus tuh guys Padahal tuh ada tank coy Gue sih gak berani sumpah main kayak gini Terus dapet mega kill Gila coy Menit 2 nge-kill 4 Emang inhuman wajar sekali Dia bisa jadi top global guys ya Gimana ceritanya pak Lo main seorang marksman ya kan Sebenernya Kimi ini jatuhnya page juga sih Cuman gue bilangnya Kimi ini marksman ya Karena tipis banget darahnya Tipis kering Gimana ceritanya lo memainkan hero yang darahnya tipis kering Sedangkan lo harus bermain agresif di awal-awal Gak ketemu gitu loh Makanya gue pake Kimi tuh selalu buyo Jarang MVP-nya guys ya kan Kalo MVP juga pasti timnya bagus gitu Kalo timnya buyo, gue ikutan buyo Makanya ini cocok banget buat lo semua Lo yang senang pake marksman Tapi main bar-bar di early game gitu Lo pada males nge-farming Nah lo pake Kimi ini cocok banget guys Lo harus menangin lah di early game lah Soalnya Kimi ini kuat banget guys ya Tuh lo liat tuh Dia gak ada takut-takutnya coy X-Borg habis ulti Dilawan sama dia diudak-udak coy Tuh Sakit banget emang Kimi guys Di early game Ini orang selon banget Nge-war di awal-awal guys ya Tuh liat tuh Langsung dihajar terus guys Padahal darah sekarat gini sih Gue gak ngerti apa yang ada di otaknya Top Global ini guys ya Kalo gue sih udah pulang Ngapain gitu Baduy Mati terpongkeng Mampus jadi kimak gitu Ini masih aja nge-war Demen buat nge-war guys ya Jadi itu gitu guys ya Usahain lo barbar Usahain lo nge-kill di awal-awal guys ya Kalo gak bisa nge-kill gimana Pek Yaudah mau gak mau main save lah Cuman Kimi ini di late game gimana guys ya Agak kurang gimana gitu Dibanding MMMM lain gitu kan Dia emang sakitnya di early game guys ya Kalo di late game Kalo di adu sama Marsman-marsman yang punya attack speed Ya terpongkin juga sih Kimi Makanya Karena ini hero early game Lo harus Bermain di early game gitu Ini adalah waktu lo di early game guys Lo harus bermain barbar di early game gitu Dan ini gak cocok sama gue Gue gak suka pake Marsman Main barbar di early game Gue sukanya tuh pake Marsman Yang masih farming-farming santuy dulu gitu Gak cocok gue Makanya gue gak cocok pake Kimi Ini cocoknya buat lo pada Yang sukanya maennya barbar guys Kalo gue suka main barbar Tapi gue kekil mulu Gagal ngegangnya Gagal ngekillnya D early game gimana pek Ya berarti lo gak bakat main Kimi guys Ya udah jani paksain Lo pake MMMM lain aja Make farming aja awal-awal Susah memang Gue akuin susah banget guys Main kayak gini ya Apalagi kalo misalnya Kita gak di backup sama tank-tank yang enak gitu Kayak lo cuma sendirian di early game Lo jadi apa Jadi ampas lo pake Kimi lo D early game cuma sendirian Kalo dia kan enak disini Ada Kufra Apalagi ada Angela Bisa masukin dirinya dia Kalo Angelanya udah level 4 Makanya enak banget sih Kalo misalnya Komposisi tim lo tuh Gak mengenakan buat lo Kira-kiranya lo gak di babysitterin Ya lo jangan maksain pake Kimi guys Susah juga Jadinya mau main barbar Gak dibokongin Nah nih Liat nih Barbar banget guys ya Tuh Satu udah tiga empat Dibantai semuanya sama dia kan Double kill Triple kill Anjing sih ini orang Sumpah Inhuman Inhuman Jago banget Set Sprot Maniac guys ya Sumpah jago banget guys ini orang Karena di awal tadi ya Kimi ini udah dimpanin mulu Dari awal Plus emang dianya juga jago sih Ngatur posisi sama main barbarnya Gila banget Makanya kira-kira lo gak ada temen yang bisa ngebakingin lo Untuk bermain barbar Lo jangan pake Kimi sih Menurut gue susah sih pake Kimi Susah banget Sumpah nih Marsman susah guys Keliatannya simple enak gitu Pengennya kita coba Pas kita coba Buyo Dapet tadi ya kan Nge kill Double kill lagi guys Disini dimasukin guys Gordnya Boah Dimasukin Angela Langsung selon dia Gitu guys Menit 5 Langsung nge kill 11 Karena memang itulah Kimi Gue liat ini ada 2 matchnya dia ya Yang disini kan dia jadi midlaner Wah kayaknya dia dapet maniac disini Yang match keduanya dia jadi MM Tapi walaupun jadi MM Dia tetep ingin barbar guys ya Walaupun dia di posisinya di bawah Di bottom lane Tetep ingin barbar gitu Hero musuh dicari yang lagi sendirian guys ya Diusir-usirin Disini dia mendapatkan Sefek Gila Menit 6 nge kill 13 Setiap menit tuh nge kill 2 lebih dia guys ya Parah banget Gue sampe lupa bahas item ya kan Kita akan bahas itemnya guys Ini item Sepatu magic nih Biar skill 1 nya dia Sakit guys ya Karena buildnya dia ini kan Kimi magic sebenernya Kimi magi Karena item-itemnya itu Cuman ada BOD doang Sama Raptor macete Itu item fisikalnya guys Sisanya dia pake item magic Makanya Buildnya dia ini sebenernya Build kimi magi gitu Makanya dia kalo nge war Selalu gunain skill 1 nya guys Skill 1 nya itu kan Bikin rank kita makin jauh gitu kan Kayak lempar-lempar peju gitu loh Corot-corot-corot-corot Itu makin jauh guys Nah ini peju super yang ini nih Ultinya peju super Pokoknya dia kalo nge war tuh Pake skill 1 terus guys ya Kalo energinya abis Dia skill 2 nyerosot Pake skill 1 lagi gitu Jadi sakit banget sih ke musuhnya sih Tergantung flystyle sih Kalo lu mau pake Kimi marchman ya Kimi pake physical attack doang Lu gak ngandelin skill 1 ya Guys ya lu ngandelin basic attack Cuman kekurangannya Ranknya tuh kecil banget Kalo lu pake basic attack Kimi Makanya lu harus pinter-pinter Jaga jarak banget sih Kalo lu gak pinter jaga jarak Lu bisa pake kimi magi Jadi ngandelin skill 1 nya Cuman skill 1 nya terbatas Gitu lah pokoknya susah lah nih Hero kimi Oke tadi dia terpongkeng Sama X-Board nya Itu kematian satu-satunya Dari permainan barbar Selama 8 menit ini guys Emang gila banget nih Orang bisa jadi panutan kalian Kalo kalian Mau belajar pake kimi Mau top globalin Yah itu dia Item pertama yang tadi kita udah bahas Terus item keduanya Dia disini bikin Raptor macete Jungle level 3 Biar kenapa nih Biar jungle nya cepet nih Jadi sambil jalan ya kan Sambil nge-jungle Surut-surut-surut-surut Langsung tiwas jungle nya guys Terus juga ngasih damage Ngasih penetrasi physical damage Jadi kalo skill 1 nya habis Sakit dia damage nya guys Bagus sih ini item Nganduli Ya hero-hero yang nganduli basic attack Bagus guys Kimi ini kan Nganduli basic attack Sama magic kan Skill 1 nya Makanya ini cocok banget Oke ternyata musuhnya Sudah menyerah guys ya Belum ada 10 menit Menyerah Tidak dapet adsense ya Gak lah Kita kan pembahasannya panjang Pasti dapet adsense disini guys ya Akhirnya top global ini Tinggal menunggu Kemenangan guys ya Kita akan lanjutin bahas item nya Item selanjutnya disini Ini ada blade of despair ya Semenjak Kimi di nerf Dia tidak bisa lagi Menggunakan full item magic ya guys Harus ada BOD nya lah Walaupun lu mau jadi Kimi magi Harus ada nih Item ini Ato biji ini Soalnya kalo gak ada item ini Kimi gak sakit guys ya Soalnya Kimi udah di nerf gitu Makanya butuh Ini lah Item penopang lah Di early game lah Awal-awal BOD ini Item damage tertinggi Di mobile legend Jadi Kimi sakit banget Skill 1 nya Mau ada Peju-peju nya Atau tidak ada Peju-peju nya Itu tuh sakit banget guys Apalagi di early game Lu udah berhasil Tai-taiin musuh Ada glowing wind Glowing wind ini juga Sekarang lagi di buff ya guys Sama mobile legend Bagus banget buat para magi Ini buat ngebakar musuh nih guys Lagi di buff ini itemnya Ini nambahin 75 magic power Nambah darah Lumayan Nambah sedikit Lari Ya kan Mayan Tapi yang penting sih Ini buat ngebakar musuh Sakit banget lah Pokoknya lah ini item Terus item selanjutnya Dia akan membuat Holy Crystal guys ya Ini kayak Berseker view nya para magi Karena damage nya bener-bener Tinggi banget guys ya Cocok banget Buat Kimi Dan item terakhirnya Winter Truncheon Buat bertahan dari serangan musuh Tapi kalau misalnya Posisinya dia lagi menang kayak gini Dia pasti bikinnya Divine Glyph ya guys Divine Glyph tuh buat Nembusin armor-armor tank musuh Jadi makin sakit lagi damage nya Jadi tergantung si kontrol panjang Situasi kondisi toleransi Padangan dan jangkauan Untuk build nya sendiri guys Dan yang belum kita bahas Adalah skill-skill nya Kimi guys ya Jadi pasifnya Kimi ini Setiap dia punya buff Attack Speed Nanti bakal di convert Jadi movement speed guys ya Jadi dia Attack Speed nya gak ada Udah cuma cocok-cocok segitu aja Udah pokoknya gak bisa lebih cepet dari itu Karena GG coy Kalau lebih cepet dari itu Makanya di convert jadi Lari kunyuk Jadi kalau lu bikin item Attack Speed Nanti lu gak bakal dapet item attack speed Lu bakal lari kayak kunyuk Jadi kayak gitu guys intinya ya Skill satunya dia kayak Ngeluarin peju-peju gitu ya kan Ngeluarin peju-peju nya itu Butuh energi Kalau energinya lu habis Lu bisa pake Ngisi pake skill 2 Atau lu bisa mukul-mukul Basic attack aja Nanti lama-lama kisi energinya Pokoknya Kalau ada peju-peju ini Sakit kalau misalnya Lu bikin item magic ya guys Kalau lu gak bikin item magic Ya kurang sakit gitu Kalau lu bikin item physical Ya basic attack nya aja yang sakit guys Cuman yang gue bilang tadi Dia harus pinter-pinter jaga jarak Basic attack nya tuh ranknya kecil banget guys ya Terus skill keduanya Bisa buat kabur Bisa buat ngejar musuh guys ya Sekalian buat isi energinya dia Energinya si Kimi ini Biasalah Itu cuma ngesot doang lah Terus ultinya Dia ngularin super peju guys ya Jadi dia ngelempar roket gitu Demensya sakit banget guys ya Lebih sakit lagi sih Kayaknya kalau pake item magic ya Gue kurang tau juga sih Gue bukan user Kimi soalnya guys Gue terpongkeng mulu pake Kimi Yah Tapi gak apa-apa Gue udah pernah juga pake MVP Pake Kimi guys ya Makanya hati-hati Oke jadi itu aja analisis gue kali ini guys ya Pasti banyak kurangnya Lo tambahin aja kurangnya di komen di bawah guys Kalau kalian terhibur nontonnya Jangan lupa di like dan di subscribe Jangan lupa dinyalakan loncengnya Biar kalau gue upload video-video analisis Langsung nongol di notifikasi HP lo semua Kalau kagak Youtube lagi rasis sama gue bangsat Di share ke temen-temen lo semua Pengguna user Kimi Biar dia mainnya kagak buyo lagi Kagak tolo lagi Belajar dari ini guys ya Biar dia tau cara main Kimi yang baik dan bener Kayak gimana Atau buat lo sendiri Atau buat squad lo guys ya Semoga video ini bermanfaat Dan kemana-mana Tonton ke dalam internet channel gue Karena bakal upload video-video yang menarik Buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye motherfucker Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa